Sudah didatangkan tiga ustadz masih juga ini Jangan ustadz didatangkan untuk mendoakan cepat meninggal Tetap didoakan khusnul khatima Ya kalau mau berdoa, doa bergantung Ya Allah kalau kematiannya itulah, itu yang terbaik Maka anugerahkanlah Kematian yang baik gitu Tapi kalau kira-kira hidupnya masih bagus ya Allah Maka berilah kehidupan yang baik Bismillahirrahmanirrahim Ya silahkan Pak Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang ingin saya katakan Sekalah segera turnaut tadi Sering kita temui Apabila ada orang yang segera turnaut Itu bahkan sampai dua hari Belum lepas Roknya Kemudian kita Tidak berusaha Mempercasuhayasi Tapi belum Nah yang perlu kami bertanyakan Apakah ada pihak-pihaknya Atau cokong Semoga Orang yang kita hadapi Dalam jatuh turnaut itu Cepat Kurang enak itu pertanyaan Gimana mempercepat orang itu meninggal dunia Kita itu rata-rata ya Berdoa supaya tidak meninggal dunia Sebenarnya bukan kasihan dia Kasian Pak Imam dipanggil terus Capek Ustadz saya terus ke situ Bola balik Intinya tetap tenang Karena soal ajal itu adalah semata-mata di tangan Allah Dan itulah ajal Kita tidak bisa Tidak bisa mempercepat Tidak bisa juga Memperlama Tawakal saja Tidak bisa Kalau kematian itu datang Ya akan datang Tapi kalau tidak Tidak Oleh karena itu kita Hanya menjalankan syariatnya saja Apa syariatnya Antara lain Ya tadi di Talqin Ada juga Ya tidak apa-apa Dalam suasana seperti itu Baca Quran Silahkan Di antara yang jelas Ada hadisnya itu ya Ikra'ul Quran Iqra'ul Quran Iqra' yasin Iqra' yasin Li maudaku Bacakan surat yasin Bagi orang yang Mau meninggal dunia Iya Yang mau meninggal dunia Ya silahkan dibaca Mudah-mudahan Dan ini Biasanya menjadi ujian Ujian untuk siapa? Untuk keluarga Iya Maka pesan saya Bapak, Ibu, Ibu Kalau kita punya Orang tua Atau keluarga yang begitu Ini ujian Dan ini ladang Amal soleh Ini bertahun-tahun Sakit Gak apa-apa Itu amal soleh Silahkan dirawat dengan baik Jangan sampai merasa kepegelen Kok gak mati-mati ya Jangan begitu Ya Allah Iya kan Ini ujian Insya Allah Amal soleh Bagi yang Merawatnya Iya kan Yang merawatnya itu Amal soleh Jangan sampai merasa kepegelen Iya kan Sudah didatangkan Tiga ustaz Masih juga Jangan Ustaz didatangkan Untuk mendoakan Cepat meninggal Tetap didoakan Husnul Khatima Ya kalau mau berdoa Doa Bergantung Ya Allah Kalau kematiannya Itulah Itu yang terbaik Maka Anugerahkanlah Kematian yang Baik Tapi kalau kira-kira Hidupnya masih bagus Ya Allah Maka berilah kehidupan yang Yang baik Kita juga begitu Kita gak boleh doa Ya Allah matikan saja saya Ini udah begel Gini Sehidup begel Jangan gitu Kalau kepegelen Kalau kepegelen doanya itu Ya Allah Berilah saya Kematian Kalau memang kematian itu baik Atau berikan saya kehidupan Kalau kehidupan itu Yang terbaik Jadi kita minta itu yang terbaik Jangan kita Memaksakan Diri Gitu Itu Pak Imam Kiat-kiatnya saya gak tahu Nanti bahaya Kalau saya Itu bisa datang ke saya Pak Ustadz ini Bisa cepat Membuat cepat orang adi Bapak Terima kasih semuanya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga kita Melindungi kita Allah memberkahi kita Dan semoga kita selalu istiqamah Di jalannya Subhanakallahumma Rabbana Wabiyamdika Asyadallah ilaha ila anta Astaghfirullah Wa atubi laik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum